Intro Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mbiangas hingga Pulau Rote Senang sekali saya Pona Azharin Nisak bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Jurubicara Pemirsa sesaat lagi ajang bertaraf internasional akan dilaksanakan di Indonesia Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga diawasi oleh pemerintah Lalu Pemirsa seperti apakah sejauh ini informasi terbaru mengenai persiapan MotoGP di Mandalika Kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Halo Pak Dirjen, salam sehat Pak Salam sehat Mona Pak Dirjen kita membahas mengenai persiapan yang sudah sangat kompleks ini dilakukan oleh pihak penyelenggara MotoGP di Mandalika Untuk informasi terbaru ini Pak dari segi infrastruktur sejauh mana persiapan kita sekarang Pak Dirjen Ya, jadi puncak MotoGP 2022 dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 Menuju 18 sampai 20 Maret itu kita terus melakukan berbagai persiapan perbaikan dan perawatan Kita misalnya melakukan resurfacing track atau perawatan ulang beberapa titik lintasan sirkuit Mandalika Dan ini dipastikan rampung besok 8 Maret 2022 Dorna dan FIM menjamin bahwa sirkuit Pertamina Mandalika Internasional adalah salah satu sirkuit teraman di dunia Karena memiliki lintasan yang cukup lebar Dan memiliki runoff yang juga lebar Nah terkait pelaksanaan perbaikan dan improvement atau peningkatan Ini memang hal yang lumrah Nah sirkuit harus segera dibenahi sebelum main race atau balapan utama digelar Jadi kemarin dalam penyelenggaraan pramusim Kita menemukan atau ada masukan ya dari para pembalap untuk kita melakukan peningkatan perbaikan perawatan Agar pada saatnya tanggal 18 sampai 20 Maret itu Proses ataupun kegiatan MotoGP bisa berlangsung secara baik Nah rekomendasi tersebut ya atau masukan tersebut Antara lain melakukan pengecatan ulang Lintasan pada beberapa titik Jadi semacam penyesuaian ya penambalan begitu di beberapa titik Perbaikan Great Start Kita lakukan juga agar terlihat lebih baik Karena akan disaksikan oleh ya bisa ratusan juta pasang mata dari seluruh dunia Baik yang menonton secara langsung maupun yang menonton lewat layar televisi atau layar media sosial barangkali Nah ini menjadi dasar juga bagi kita untuk mempercantik sirkuit Agar nanti terlihat bagus saat penyelenggaraan Karena kita perkirakan seperti saya sampaikan tadi itu akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia Dan akan disaksikan lebih dari 500 juta pasang mata Nah perbaikan juga dengan memperbaiki permukaan lintasan balap Ya tujuannya agar pembalap bisa leluasa Memacu kendaraannya motornya begitu untuk lebih cepat Lebih bebas barangkali seperti itu Serta dapat melakukan apa itu istilahnya Nah overtake ya di berbagai tempat di lintasan lurus maupun di tikungan tajam Nah selain itu kita juga melakukan perbaikan infrastruktur pendukung Misalnya pembenahan jalan bebas mulai dari bandara internasional Lombok sampai bundaran subung Yang sampai hari ini terus berjalan dan rata-rata sudah mencapai 80% Dan kita pastikan Menjelang acara menjelang puncak MotoGP tanggal 18 sampai 20 Maret itu Ini sudah rampung semuanya Ya jadi kita siapkan berbagai hal lah ya Termasuk penghijauannya di kiri kanan jalan Kemudian pembangunan VIP Deluxe Ya supaya penonton yang premium VIP itu bisa menyaksikan dengan baik lah begitu ya Bisa memuaskan penonton begitu Baik itu mengenai infrastruktur tadi juga telah disampaikan bahwa Untuk di sirkuit sendiri telah kita lakukan berbagai perbaikan Dan juga dari bandara menuju lokasi juga telah dipersiapkan oleh penyelenggara Selain itu Pak Dirjen mengenai akomodasi dan juga tarif penginapan Sejauh ini seperti apa kita mengelolanya di Mandalika Pak? Ya sampai 1 Maret 1 Maret Tingkat kunian atau keterisian atau okupansi penginapan hotel sudah mencapai 50% lebih Kalau angka nominalnya 9.855 unit dari 17.833 kamar yang tersedia Nah ini karena sudah melewati 50% Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini rencana akan menjalin kerjasama dengan daerah lain Ya misalnya Bali Ya misalnya Bali Ya untuk menyiapkan untuk mengantisipasi kalau-kalau nanti Tingkat keterisian kamar ini sudah full ya mencapai 100% Maka kita membutuhkan tempat lain Kita juga sudah menyiapkan sebetulnya kapal-kapal PINISI ya Kapal PELNI juga kalau memang dibutuhkan Nah tiketnya sendiri Laporan komandan lapangan MotoGP Marsikal Hadi Sudah ludes ya sudah ludes terjual Nah kemarin sempat ada kekhawatiran Penonton tidak begitu banyak Tidak sesuai target Yang penyebabnya antara lain Karena tingginya harga kamar Karena itu kemarin gubernur mengeluarkan surat edaran Menetapkan batas atas dan batas bawah tarif kamar atau tarif hotel Nah jadi dengan begitu Ya penonton akan berbondong-bondong ya Karena harga kamarnya rasional Ya itu ada peraturan gubernur nomor 9 tahun 2022 Tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi Nah jadi setelah ada edaran itu Memang terjadi peningkatan dalam penjualan tiket Berarti dari pemerintah juga telah mengatur sejauh ini Seperti apa pengelolaan dari Untuk akomodasi dan juga penginapan Begitu Pak Dirjen ya Baik setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi Mengenai aspek pendukung pelaksanaan MotoGP Di Mandalika ini dan juga bagaimana dengan tiket Yang tak terjual hingga saat ini Namun pemirsa kita akan jeda pariwara berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya